Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari Yehezkel pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Tapi saya hanya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yehezkel pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci itu sebelah selatan mesbab. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang yang menghadap ke timur sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur seribu hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, Sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke araba Jordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari NGD sampai ke NGD. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di Laut Besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Ia menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuhlah bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Setidaknya empat hal penting yang kita bisa ambil dari Yehezkel pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Banyak penafsir setuju bahwa Yehezkel sebenarnya sedang berbicara tentang sesuatu sungai rohani. Bukan sungai yang sebenarnya, bukan bayi yang sebenarnya. Yang kemudian kalau kita lihat dari kacamata perjanjian baru ini mengarah kepada Yesus Kristus sebagai sumber air hidup itu. Kita akan melihat Yehezkel pasal 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini benar-benar dari sebuah kacamata yang baru yaitu kacamata perjanjian baru. Apa yang dikatakan oleh perjanjian baru tentang Yehezkel pasal 47 ayat 1 sampai 23. Yang pertama, Yesus Kristus adalah air hidup. Yohanes pasal 7, jika Bapak Ibu membaca Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 23, 38, dikatakan di sana barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Dan dia akan minum dan dia tidak akan pernah haus lagi. Ini persis dengan apa yang dikatakan oleh Yehezkel dalam pasal 47 ayat 1 sampai 23 ini. Bahwa dari baik suci akan mengalir sebuah sungai yang tidak pernah kering dan akan membawa kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 ini merujuk kepada Yesus Kristus. Dia mengatakan barang siapa datang kepadaku dan haus dan minum. Ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya karena akan dipuaskan. Pengembaraan kita di dunia ini, kita terus mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita terus mengalami banyak tekanan, mengalami banyak pergolakan dalam hidup ini. Dan tentunya kita banyak mengalami rasa haus. Kita membutuhkan sesuatu untuk memuaskan dahaga kita. Yang kemudian dikenal oleh orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, sumber air itu adalah Yesus Kristus. Tidak peduli seberapa lama kita mengembara di dunia ini, tidak peduli seberapa banyak pergolakan atau permasalahan yang kita alami di dunia ini, tetapi ketika kita datang kepada sumber air yang tepat, maka dahaga kita akan dipuaskan. Hal yang kedua, Efesos pasal 3 ayat 18 mengatakan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami bahwa betapa dalamnya, bahwa betapa lebarnya, betapa luasnya kasih Kristus. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Hezekiel dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ketika Hezekiel dibawa ke sebuah sungai, yang pertama sungai itu hanya semata kaki. Tapi sungai itu kemudian semakin dibawa lagi, diukur lagi, semakin dalam. Efesos pasal 3 ayat 18 mengatakan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa lebarnya kasih Kristus untuk kita. Jadi, ketika kita datang ke sumber air itu, kepada Yesus Kristus, perlu juga kita memahami, bahwa sungai kasih dari Allah dalam Kristus Yesus itu, sungguh dalam, sungguh besar, dan bahkan kita bisa berenang di dalamnya. Ini menggambarkan sebuah keadaan di mana orang-orang percaya akan dipuaskan. Ini menggambarkan di mana orang-orang percaya itu hidup di dalam kasih yang besar dari Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian Rasul Paulus juga mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparankah? Ketelenjangankah? Tidak ada, kata Rasul Paulus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena begitu luasnya, karena begitu dalamnya, karena begitu lebarnya kasih itu. Jadi kita tidak akan pernah dilepaskan dari kasih Kristus. Hal yang berikut, Dalam Kristus ada pengharapan. Itu jelas di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Laut asin di sana menggambarkan kematian. Tidak ada makhluk hidup yang berkeriapan di sana sebelumnya yang bisa hidup. Tidak ada pohon-pohon di sana yang sebelumnya bisa hidup. Karena sangat asin. Di sana melembangkan kematian. Di sana melembangkan keputus asaan. Tidak ada yang bisa hidup. Tetapi ketika air dari bayat suci itu mengalir, air dari bayat suci itu membawa pengharapan baru bagi sungai itu. Bagi tempat-tempat di sekitar itu. Air dari bayat suci itu membawa sebuah kehidupan yang baru. Di mana pohon-pohonnya, di mana ikan-ikannya bisa tumbuh, bisa hidup di sana. Dan banyak orang yang bisa menikmati semuanya itu. Bahkan dikatakan bahwa pohon-pohonnya itu tumbuh buahnya setiap bulan berbuah. Tidak mengenal musim panas, musim kering kata pemasmur. Ketika air dari bayat suci itu mengalir, semua ada harapan. Mungkin kita pun sedang ditelan oleh besarnya persoalan, besarnya permasalahan saat ini. Tidak peduli seberapa besar permasalahan itu. Tidak peduli seberapa berat permasalahan itu. Tetapi ketika sungai, air yang mengalir dari Kristus Yesus itu hidup dan membasahi hidup kita, maka dia akan membawa pengharapan baru dalam kehidupan kita. Mungkin kita berada di ambang keputus asaan. Mungkin kita lelah dengan berbagai persoalan. Tetapi sama seperti air itu mengaliri laut asin dan membawa kehidupan, membawa pengharapan. Air itu juga akan membawa kehidupan. Membawa pengharapan kepada setiap harapan-harapan yang mungkin putus. Karena besarnya persoalan. Karena lelahnya pergumulan hidup. Hal yang terakhir. Dalam Kristus Yesus ada kesembuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sana, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Air yang mengalir dari baik suci itu telah membawa kelimpahan di tengah pupusnya harapan karena permasalahan hidup tadi. Air dari baik suci itu telah membawa sebuah kesembuhan, telah membawa sebuah kelimpahan di tengah-tengah kekeringan. Air yang sama akan membawa kesejukan, akan membawa kehangatan, akan membawa kehidupan, bahkan kesembuhan bagi hati dan hidup setiap orang yang mau menerimanya. Ini berbicara tentang bagaimana Allah menjanjikan kelimpahan, bagaimana Allah menjanjikan sebuah kesembuhan di tengah-tengah krisis hidup bangsa Israel. Allah yang sama akan melakukan yang sama, akan mengalirkan air yang sama bagi semua orang yang mau menerima dia sebagai Kristus Yesus di dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa besar tadi persoalan kita, tetapi ketika air itu mengalir, membasahi hati kita, pikiran kita, hidup kita, ada kesejukan di sana. Ada harapan yang tumbuh kembali di sana. Ada kelimpahan yang akan diberikan oleh Allah di sana. Bahkan katanya buahnya tidak habis-habis, setiap bulan selalu ada. Ada kesembuhan yang diberikan oleh Allah ke sana. Yang perlu kita lakukan, mari kita sungguh-sungguh percaya, memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Terima kasih telah menonton!